Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menelah laporan dugaan korupsi kuota pelaksanaan haji 2024. Laporan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat, termasuk dorongan dari anggota Komisi Hukum DPN, Nasir Jamil, Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyatakan bahwa KPK akan memeriksa kelengkapan administrasi dan dokumen terkait laporan tersebut, pelaksanaan haji termasuk dalam kategori keuangan negara dan diaudit setiap tahunnya. Jika ada penyimpangan atau dugaan korupsi, KPK, poli, atau kejaksaan dapat menindak lanjutin.